pahami untuk membebaskan kita membebaskan kita dari keterbodohan membebaskan dari apapun dan itu yang dikritisi rancher habis-habisan dalam konsep pedagogi kritis, itu sebabnya rancher bilang sekali lagi, guru harus bodoh, karena jangan sampai ada hirarki di awal, biarkan kita berkembang bersama-sama dan metode yang ditawarkan rancher cukup bagus sebenarnya, dalam Jacobson itu saya paham nama gurunya Jacobson kalau gak salah, dia menggunakan basis penelitian di sana untuk mengurai teorinya itu tentang guru yang harus bodoh, dan itu dipraktekan, dan itu lebih berpotensi berhasil ketimbang teori-teori hirarki yang selama ini kita pakai karena murid ketika benar-benar mengetahui gurunya bodoh si murid tidak akan sungai-sungai untuk menurut si gurunya mengintrupsi gurunya mengatakan pepatnya, mengatakan gurunya salah, berani untuk mengatakan yang benar, berani berani macam-macam bapak intinya karena memang si guru sudah tidak memposisikan dirinya di depan sebagai otoritas itu itu poin yang harus kita pegang teguh ketika guru ada otoritas di depan disitulah sebenarnya apapun bentuk bebasannya akan terlibat pada mitos karena selalu-selalu dianggap murid adalah yang tidak tahu dan guru adalah tahu selamat menikmati